Ini Pak Pensi masih satu strip Ini kanan kiri tetap tanaman karet teman-teman Karet ini Tidak ada tanaman lain kecuali karet Halo Assalamualaikum selamat siang Wah ini saya berada di Lapangan golf gelantangan Teman-teman yang ada di Jember ya Nih disini itu lapangan golfnya masih aktif Jadi sana ada Tempat untuk golfnya juga Tadi juga ada yang golf juga disini Dan sekarang saya disini Yuk sekarang kita muter-muter di area sini ya Sama kita mengarah ke arah Jember Mas Niko kok blusukan kan kini Dines teman-teman Muteran naik motor sendiri sih Jadi enak Karena udah lama enggak Turing-turing tipis-tipis teman-teman Ya mumpung ada kesempatan karena memang rencana Dinesnya satu minggu sih kalau cuma Dua-tiga hari sih enggak capek karena satu minggu kan Ada waktu untuk istilah hati ya Dua nih ada adventure juga nih disini Hmm Hmm ada ATV-nya juga yuk Kita ke kanan yuk Nih nek Arak-are apa jenis sekolah Di sana juga bisa itu Masuk kemana Ini ada lapangan Ini kayak nanti kalau ke kiri itu ke arah kota Blater Arah kota Blater Terus ke arah mana namanya Kalisanen Kota Blater Bisa sampai ke ala Bande Alit teman-teman Jadi nanti bisa ke Bande Alit ya Mungkin nanti kapan-kapan lah Kalau misalkan enggak lagi Posisi kerja Saya tak Coba buatkan video ke arah Bande Alit Ke pantai Bande Alit ya Katanya sih bagus Terus jalannya sudah di asfal katanya teman-teman Ya nanti kita coba aja Ini Kita coba lihat kiri dulu ya Kiri dulu sebentar ya Arah kiri sana ke arah kalisanen Kita coba lihat Untuk Kondisi penduduk teman-teman Biar teman-teman juga tahu ya Jangan di kota melulu Di dalam kotanya pun Sebenarnya kalau masuk kayak gini teman-teman Ini Karena memang area di PTPN 1 Regional 5 ya Dulu PTPN 12 teman-teman Kerombongan Gelantangan kanan Kondok Miri kanan Oke Kita ke kiri aja ya Coba kita muter-muter aja Nih Ini namanya area rumah Tinggalan Belanda teman-teman Tinggalan Belanda itu kayak gini ya Ini kantor ikatan keluarga besar istri IKBI Bojoku yang melu IKBI rek Ini ada rumahnya kayak gini ya Jadi kita melihat Suasana Perumahan di Kebun Gelantangan Tadi kalau misalkan belok kiri tadi Tembusnya sini teman-teman Wuh kita menikmati Loh tadi kan dari sana ya Menikmati Panasnya siang hari Tuh sana ada Gumuk juga Pegunungan kecil ya Jadi kalau di daerah sini tuh Daerah Jember ya Itu memang banyak sekali Gumuk-gumuk teman-teman Gumuk itu apa mas Niko Gumuk itu ya kayak gitu Nah kayak gitu ya Tapi itu kayak perbukitan gitu ya Ada yang kecil-kecil Ini gede teman-teman Kalau yang biasanya di Dekatnya Balong Dan segala macam Di sampingnya tuh Kecil teman-teman Gumuknya kecil ya Nih Ini sana nanti Kesana itu sampai Kali sana teman-teman Sampai belater ya Kota belater Sampai ke kota belater Kita coba Susuri dulu lah Sampai sana lah Penasaran aku Sudah pernah Masih Sudah sih Tapi malam hari Perjalanannya Sampai naik mobil Kantor teman-teman Jadi Nggak melihat Nah ini ada Lapangan golf juga ya Disana masih ada Terus sana yang tadi teman-teman Wah ini Panas Nah ini Masih ada tebunya Wah tebunya sentak juga teman-teman Disini ya Selamat datang Jadi ciri khasnya di PTPN12 itu ada tanaman merah kayak gini teman-teman Merah kayak gini Ini namanya tanaman apa ya Saya lupa ya Mungkin teman-teman ada yang tahu Silahkan tuliskan di komentar ya Ini tanaman merah kayak gini Tuh Tuh Kayak gini ya Tuh Ini kita melewati hutan karet teman-teman Sebenarnya ini Di selatan sana tuh Nanti ada GLS-nya tuh Ada GLS-nya ya Di belakar itu Jalur rintas selatan Ini masuk ke kebun karet lagi teman-teman Nanti pas keluar tuh Bagus kebun karet ya teman-teman Nanti kita coba lihat ya Tadi sebenarnya saya tuh Udah ngerekam ya Perjalanan kesini Tapi Salah settingan kamera Settingan kameranya Udah dibuat Udah di zoom teman-teman Jadi gak begitu kelihatan ya Zoom dua kali Padahal ini kan settingannya buat ya Nah ini ada yang jualan Kelapa muda Kalau kemarin di Medan itu ada jualan kelapa sawit Es kelapa sawit dari Rambi Siteng Ini karet teman-teman Ini pohon karet ya Diolah karet sintetif Ini tebu Pegumi tinggal Menjurumbul Menjurumbul itu Ini ada apa aja Mas Tiko Ya sebenarnya ya Gak ada apa-apa sih teman-teman Di sini ya Cuma nanti di GLS nya tuh Sebenarnya bagus untuk Foto-foto juga ya Kalau pagi tuh Nanti mungkin Kalau misalkan inget Saya tak tambahkan Votage yang dari Drone GLS ya teman-teman ya Pagi hari tuh bagus Wah ini Ini jangan dipakai Untuk derak-derakan Ini Karena biasanya tuh LLLS Banyuwangi ya Yang di Glenmore itu Dipakai untuk Derak-derakan Wah ini Wah ini Ini istirahat Ini Ada pegawai Mau istirahat Kebun karet ya Kayak gini Nah ini ada terke di situ Nah ini kadang-kadang tuh Di kebun karet tuh Ada kayak gini teman-teman Ada ikat merah itu ya Sama ini Tanda merah itu apa ya Mungkin teman-teman Ada yang tahu Silahkan tuliskan di komentar ya Tanda merah Atau ikat merah Yang ada di pohon karet ini Dan ini setiap hari Atau setiap berapa hari Sekali berubah Aku gak ngerti juga ya Karena baru Beberapa bulan ini Saya sering Dinas di daerah Yang ada tanaman karet Ya kayak gini Jadi Baru memperhatikan Biasanya sih enggak Enggak tak perhatikan Ini judulnya apa ya Nanti videonya Kota Blater Jember Asyikono ya apa ya Menyusuri Kota Blater Jember Dan di daerah situ Di Kalisana Belater Apalagi tambah ke selatan Yaitu Sinyal ada Tapi agak susah Untuk internet Malah kadang-kadang itu Blank sinyalnya Ini gubuk-gubuk Untuk Mandor-mandor Apa namanya Karet Mandor itu Kalau disini Mungkin bahasanya Jadi Jadi Askep Eh askep Jadi asmat Asmut ya Mandor besar Itu asmut Nek sindir itu Jadi asmat Astan Asisten tanaman Ini Apa ini Ada Sekolah Ini ada Bakso Kombongan Asik Bakso Kombongan Takkira Bakso Kombongan Ada yayasan Ada mesjid Ada gumuk Ini ada Gus Jafait Joss Gus Jafait Joss Ini ada Torren Juga disini Ini loh Khasnya Perumahnya Dari Perkebunan Yang peninggalannya Belanda Temen Itu ya Kayak gini Kurang lebih Mau di PTPN Berapapun Kalau yang di Kebunan Tanaman Keras Itu kayak gitu Kalau di Tebu Beda Beda Betul Saya di Tebu Mungkin Pas Pagi Dapat Sunrise CRF Juga Pagai Kebun Kalau pagi Ada cinar Matahari Ada embun Ada daun Berguguran Kayak gini Pun Kalau diambil Pake Kamera Yang proper Lensa Yang bagus Secara Pengambilannya Tepat Settingannya Bagus Itu jadi Bagus Ini kayak Gini Asik Malah Dageru Diap Hari Menyusul Curi Kebun Karet Asik Ini udah Masuk Kota Belakil Apo Belum Ya Saya Nggak Tau Pokok Asal Jalan Jalan Karena Kangen Motoran Motoran Kayak gini Saya Teman Teman Sebenernya Wah Ini Ada Askep 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 Jalur Pakai Motor Trail Kayak gini Jalur Saya Tadi Malam Beli Topi Ini Dager 126.000 Gara Gara Topiku Ilang Kemarin Jatuh Topi Merah Jatuh Posisi Ngebut Jatuh Mau Ngambil Jalan Rame Tuh Ada Gunung Mantap Diambil Pakai Drone Racing Ngebut Sangat Memen Ngomor Ada Tebunya Yang Di depan Sini Sudah Habis Yang Di Belakang Masih Harusnya Nebangnya Dari Belakang Ada Bubuk Bubuk Buk Disini Jadi Posisi Disini Masih Belum Hujan Tanah Masih Kering Kerontang Jadi Disini Awalnya Dulu Memang Karet Tapi Banyak Beberapa Lahan Yang Sudah Dialifungsikan Menjadi Tebu Mungkin Karena Karet Sudah Gak Produktif Ditebang Untuk Menambah Luasan Tanaman Tebu Jadi Dialifungsikan Menjadi Tebu Jadi Alih Kategori Jadi Karet Menjadi Tebu Asik Kita Lurus Ajar Alvan Ferrari Asik Alvan Ferrari Karet Nanti Kita Mungkin Berhenti Dulu Aja Kalian Sebenarnya Lihat Peta Dulu Tapi Lihat Dulu Kita Lihat Peta Kita Dimana Ini Ya Kita Lihat Disini Nah Ini Kita Lurus Terus Nanti Sampai Ke Oh Ini Blatter Ada Disini Teman Jadi Lurus Terus Saja Set Bilok Kanan Oh Nanti Sampai Ke Blatter Kita Oh Konosari Sana Yow Lurus Ke GLS Oke lah Kita Coba Menyusuri Sini Ini Di PTPN 12 Kita Menuju Ke Sini Direction 17 Menit Oke Kita Apa Namanya Pakai Map Tiba Aku Lali Kita Sambil Menikmati Santai-santai Oke Masih Ngerekam Ini Tiba Ternyata Nggak Ngerekam Oke Kita Lanjut Perjalanan Kita Karena Masih 17 Menit Ya Rodok Panther City Disini Masih Lumayan Baik Ini Tebunya Tapi Nggak Yang Di Tengah Yow Oh Malah Ini Dari Sini Oh Iya Kemarin Kita Saya Fotone Dari Sini Dari Lapangan Sana Itu Oke Malah Saya Awal-awalnya Itu Malah Kebalik Teman-teman Ini Kebun Kalisanen Kota Blater Teman-teman Jadi Kita Sudah Sampai Di Kebun Sampai Sampai Pabrik Teh Untuk Pengolahan Teh Untuk Kantor Di Kantor Induk Kalisanen Masih Rame Yow Wah Ini Jembatan Keren Jembatan Dari Besi Dari Kayu Jembatan Dari Kayu Marah Ini Teman-teman Bobi Temanku Di Kota Blater Teman-teman Terkerek Tadi Itu Ada Apa Namanya Ada Tergandengan Puterbalik Di Jalan Jalan Balong Jalan Balong Sangar Antara Sudah Berpengalaman Atau Mekat Itu Masya 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 Ini kita kanan ya Sebenarnya Kalau mau ke Apa namanya Ke JLS-nya Luruh juga bisa Teman-teman Tapi lewat jalan kebun Ya Nah, saya yang kemarin lihat Itu loh, apa namanya, merah-merah Itu loh teman-teman, itu apa ya? Merah ada biru juga ini, nah yang saya lihat dulu Merah atau biru, aku lupa ya Pokoknya di sini, di kebun sini, karena saya nginep di sana tadi Di mesnya tadi, nah ini di sini Nah, kayak gini ya Ini Kita berada di kawasan Kota Blater teman-teman Judulnya Kota Blater emang kali ya Kota Blater Jember Mungkin ada yang rumahnya di sini Ini di sini sinyalnya Elek teman-teman ini, itu ada 2 bar ya 2 strip top Ini ada makam di sini Anginnya lumayan gede ya Anginnya lumayan gede Di sini, kita lurus terus Pokok mengikuti maps ya, mengikuti peta Nah, untuk warga Ini kayak gini teman-teman, kalau ini bukan Kayaknya sih bukan perumahan Perumahan dari PTPN ya Ini warga biasa ya, karena untuk Bentuk rumahnya sudah beda teman-teman Seperti rumah Di desa pada umumnya ya Kalau yang di peninggalan Belanda tadi kan Khas banget Khas rumah Apa namanya Peninggalan Belanda Desainnya itu desain Belanda gitu Dan walaupun sekarang itu Jamannya jaman Cashless teman-teman ya Jadi tanpa menggunakan uang fisik ya Pake uang elektronik Itu tetap Saya sarankan teman-teman itu Tetap membawa uang fisik ya Apalagi kalau keluar di Lokasi yang jauh dari kota Apalagi nggak ada sinyal Nah karena apa Untuk melakukan transaksi pembayaran Itu masih menggunakan Uang cash Nah ini ada musyola juga nih Ada mobil asik Velge-Velge Merci Bintang Limu Palang Limu Jadi Wuih Ada bupati nih Buru Faidah ini Bupati Jember Ngesik Jadi Nyadap karet Itu Berangkatnya bener-bener Super Super pagi Ngesik Mbak SMA Mulai ngarit Tengokoye Nggak usah Tengokarung Wuih Wuih Wuhh Mantap Wuih Ini mungkin nanti videonya tak sambung di GLS nya teman-teman Kita menyusuri GLS nya ya Dari barat sampai ke timur ya Nggak tahu sampai mana nanti ya Kita coba aja lah Susuri Yang jelas nanti bisa tembus Sampai Jember sana teman-teman Sampai Lumajeng juga bisa Saya kemarin soalnya berangkatnya lewat sini Pas waktu itu malam tapi ya Naik mobil Mobil kantor tapi Kita belok ke kanan Kota Blater Ambulu Puluhan itu kanan Oh Pantai Bandialit kiri teman-teman Kalau ke Pantai Bandialit ya Kita ke kanan aja Karena kita mau ke GLS ya Kita nggak akan ke Pantai Bandialit nya Soalnya Ternyata panas Tipas nggak pakai Sarong tangan Panas Kemandangan dia Tambaran tebu Yang sudah ditebang ini Kayaknya ini udah Nipis juga ini Moga-moga aja Masih bisa bertahan Tebunya banyak Rotasnya tinggi Asyik We Disini kalau malam Aman nggak masih Nggak tau ya Kayaknya aman sih Belum pernah selewat Malam-malam sendirian Soalnya Malam-malamnya itu Naik mobil Pakai driver Bareng-bareng Teman-teman Ini kalau pagi Pas waktu Apa namanya Ada kabut gitu Bagus teman-teman 5 kilo lagi itu Menuju titik Tidik tujuan saya Buat biasa Kita kok gersang ya Ya kan memang Nggak ada tanaman Tinggi sih Karena memang Tebu itu memang Nggak boleh Kanan-kirnya ada Tanaman tinggi Mengganggu Karena kan Tebu termasuk Tanaman cempet ya Kalau misalkan Ada tanaman tinggi itu Nanti ternahungi Ada juga tanaman tinggi Yang musuhnya Tebu juga Menjadi musuh Jadi ngerebut Nutrisi segala macam Ini kita udah sampai Di kota Blatkar ya Kita di situ Masih 10 menit lagi Ini disarankan Lewat dia Oh Lurus aja Lurus bisa kok Similar Similar Eta Kadang-kadang itu Google Itu nyarankan Itu Apa namanya Jalannya itu Kecil Elek Tapi Masalah ada jalan yang gede Yang bagus Lurus aja ya Kita belok Yang di depan Itu motokukatel Nanti belok Ini Ini ada tanaman jabung Ada tanaman Yang apa namanya Pisang Pisang Ates Pisang Nama kelapa sih Ini Asli panas banget Temen-temen Walaupun angin gede Angin itu panas ya Nah Saya jadi bersyukur nih Sudah ganti X-Mac ke Honda CRF Jadi bisa menjelajah Di jalur Medan Apapun Nen-en-en Nggak khawatir Apa namanya Nggak bisa kembali Karena jalan yang kecil Kesasar Motornya nggak bisa Muter ya Harus tarik Muter Kegat aku Cacilek Ini kita belok ke kiri Kita busuk-busuk Sudulnya Kota Blater Tapi Kita nggak Menganuti Kota Blater Kota Blater itu tadi Kita ngelewati sedikit Tadi itu ya Lumai Bobi Wih Nah di tengah Tebua nih kita Tapi bentar lagi Nyampe Di JLS JLS Jember Bagian timur kali ya Wih Karena juga JLS itu masih belum Nyambung semua sih Masih terputus Mobil bisa ini Masih kok bisa Ayo Dalam ini Kok ini Yang waktu itu Saya lewat Apa ke JLS ini Pakai Apa Taf temen-taf Tafnya Askepnya sini Askep itu Sekelas manager Atau CA Bahasa duduknya ya Asisten kepala Bahasa sekarang ya Wah Tembusnya sini Oke kita sudah sampai di JLS Kalisanen Kota Blater Temen-temen JLS Kota Blater Jember Kita sudah sampai disini Kita coba Susuri ke barat dulu Habis itu nanti kita Video baru Susuri ke timur ya Ini Pak Pensi masih Satu strip Ini kanan-kiri Tetap tanaman Karet temen-temen Karet ini Tidak ada tanaman lain Kecuali karet Sampai di Apa namanya Ujung itu nanti Sudah tidak ada jalan lagi Soalnya Ya untuk Jalannya bagus Temen-temen Saya sudah nyoba Sampai ujung barat sana ya Itu memang bagus Halus Dan Kalau menurut saya sih Kalau misalkan Dia bisa tembus Sampai ke Belitar Sampai ke Mana Tulung Agung Pasitan Jogja Bantul Keren banget itu temen-temen Saya sampai ke Banyuwangi Tapi kayaknya kok Agak susah JLS ditembuskan Kayaknya loh Luar biasa Nah Waktu itu Saya Berhenti disini temen-temen Yang foto-foto itu Kalau misalkan Masih ada fotonya Tak tampilkan dalam Video ini temen-temen Nah ini ya Disini Ngapain masih ku Nerbangkan brown Kometaan Yuk metakan Di kebun sini Masya Allah Panas Aku cuma ketir-ketir Bensin Tapi ada yang jualan Eceran Harusnya beli dulu Tadi ya Ini di exit aja ya Oke Suasana nih Panas Mungkin ini Kalau bikin videonya Pagi atau sore Vibesnya beda lagi Temen-temen Vibesnya Vibes Keren Masya Allah Pemandangan Nerang Nah udah habis temen-temen Tentokannya disini ya Oke Habis itu kita Pitar balik aja ya Oh Terbalik Terbalik kan Karena ini tepangan Udah mulai ditebang temen-temen Oke kita lanjut video episode selanjutnya Oke Udah Udah Sampai jumpa di video episode selanjutnya Sampai jumpa di video episode selanjutnya